Intro Om Swastiastu Salam Budaya Salam Sejahtera Rahayu Sagung Dumati Jumpa lagi dengan kandangan teman vlog Channel Ebolodoe Oke sahabat youtube Sahabat subscriber semua Kali ini saya berada di dusun Sarirejo Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur Indonesia Bagaimana kondisi Dari Pura Widya Brahma Sahirejo ini Ikuti terus perjalanan saya Di kandangan teman vlog Kali ini tepatnya hari Minggu Kliwon Umat Sahirejo sedang melaksanakan Kegiatan Persembahyangannya Persembahyangan rutin yaitu Persembahyangan Setiap hari Kliwon Dan bagaimana Suasana di dalam Pura Sahirejo ini setelah Tadi melaksanakan Persembahyangan Kliwonan Dan di depan ini adalah Nista Mandala Terdapat Toilet dan kamar ganti Dan kita ini memasuki Mahathiyah Mandala Pura Sahirejo ini Pura Widya Brahma Dan saya akan review dan sekaligus Bincang-bincang dengan Kepala suku dari Pura Sahirejo ini Dan biasa lor setelah Melakukan kegiatan Persembahyangan Kita lusur Banten Kita lusur Maturan Dan makan-makan Oke bagaimana Bincang-bincang saya dengan Pak Bukori Kepala suku disini Ikuti terus perjalanan saya Di kandangan teman vlog Oke lor setelah kita selesai Makan-makan Kita coba ngobrol-ngobrol santai Dengan Bapak Bukori Selaku PHDI Desa Karang Tengah ini Dan sekaligus Kepala suku yang tidak pernah Diganti Sampai hari ini Nah ini beliunya Kita ngobrol-ngobrol santai aja Om Sastiastu Nah ini perkenalkan Beliau bernama Pak Bukori Beliau mantan Semua alat ya lor Jadi Kalau di istilah di Hindu Ada yang mengatakan Darmika Tapi saya kok masih bingung Dengan istilah Darmika Karena Darmika adalah Apa itu Sedarma yang sudah melakukan Mungkin pengertiannya sangat luas Jadi Mungkin lebih familiar Di Jawa ini adalah Semua alat gitu aja Karena kita terbiasa Dengan bahasa itu Jadi untuk dimaklumi Dan mungkin Bila ada kata yang pas Atau istilah yang pas Mau nanti Semeton atau sahabat sedarma Bisa Memberi penjelasan Lebih Detail Sehingga kita tidak Gumpang tindih Dalam memberikan Sebuah istilah Oke kita Ngobrol-ngobrol dulu Dengan Beliau nya ini Kepala suku yang Dari awal sampai hari ini Belum pernah diganti Bisa dibilang seumur hidup Karena memang Keterbatasan dari Jumlah umat yang ada disini Selamat malam Pak Buk Rahayu 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 Sagung dumadi Oke Pak Buk Ini Kalian TV Mau bincang-bincang Sedikit Mungkin bisa menjadi Apa itu Acuan atau Atau Warta untuk Saudara kita Yang ada di Luar Kediri ini ya Pak Buk Untuk jumlah umat Di desa Karang Tengah Atau di Sari Reja ini Ada berapa Pak Buk Mohon dijelaskan secara Jelas dan gamblang Sekarang gini Itu D Diceritakan Awal mula Atau Atau Yang ada sekarang Yang ada sekarang aja Pak Buk Karena yang tersisa Hari ini Yang tersisa hari ini Saya kira yang masih utuh Cuma Tiga Kakal Tiga kakal Iya Jadi pengurus APHD satu Itu satu keluarga Sama pemangku Satu keluarga Sama Pak Suparno Sekeluarga Itu yang tiga itu Janda-janda Janda-janda Sudah tidak ada Penerusnya lagi Pak Buk Kayaknya Tidak ada Jadi bener loh Jadi apa yang disampaikan oleh Kandangan TV Memang bener Jadi disini hanya Berjumlah Tiga kakak Dengan jumlah Tiga kakak ini Tapi mampu Mendirikan Pura sebesar ini Itu sejarahnya Gimana Pak Buk Mungkin dari awal Dari awal Karena begini Awal mula Umat Hindu Punya Apa Tanah Itu Memang Terus berang Suadaya masyarakat Suadaya murni Suadaya juga Pak Buk Dari pembelian tanah dulu Iya Pembelian tanah dulu Memang suadaya Umat murni Dan atas itu Selang beberapa Tahun Karena Kita juga Sebagai umat Hindu Pengen punya Tempat diku Ya Ya pun gak bagus Minimalnya Pantes lah Untuk dipakai Untuk Untuk apa Untuk bersembahang Atau pacara Makanya Selalu Lalu diputuhkan Sama umat Kita Musik Musawarah Atau λοosis Tengah dihadakan Keyumi Lagi Dimulai Dimulai Rencana bangun pura ternyata dengan tarian itu kalau enggak salah dulu ngumpul uang sekitar kurang lebih 800 ribu lah 800 ribu bisa berbeli tanah 800 ribu yang itu yang dulu yang dulu tanah ini ini kalau enggak salah Rp750.000 itu sudah itu tahun berapa buku setelah tahun 78 78 78 karena saya mulai masuk Hindu itu kalau nggak saya mulai tahun 74 aktif jadi pengurus itu mulai tahun 76 kalau enggak salah sampai sekarang hehehe ya mudah-mudahan ya yang widi memberikan kesehatan baga kita apa istilahnya bisa mengaktifkan diri ke agama ini terus cerita pula ini cerita pula ini berdole dulu dibantu oleh saudara kita dari Bali yang namanya Pak Yuman Karyadi Oh gitu terus terang dulu memang bahan semua sami asem supaya minta saya kirim dari situ semua komplit nanti bab masalah pembayaran itu dicicil Oh gitu jadi tetap dibayar tetap artinya ada sumbangan yang bukan sumbangan free bukan ya bukan tapi sumbangan dalam bentuk ya coba ya mungkin kredit lunak lah ini boleh dikatakan begitu jadi apa dikirim dulu sampai komplit habis itu terus pembayarannya kita hancur gitu-gitu sampai lunas apakah waktu itu sampai berdiri nah itu ceritanya memang lucu untuk bura bura ini yang namanya sekarang kan Pura Widya Brahma lucunya itu waktu melaspas itu kita juga namanya umatnya sedikit dan untuk melaspas itu kan kita terus terang membutuhkan dana besarnya ya lumayan lah akhirnya kita istilahnya sampai tertunda beberapa tahun gitu kita juga pernah ditawari sama yang namanya Pak Yuman regik yang dari Tuhan itu rendah Pak Wayang Pak Wayang regik dari Tuhan itu rencana mau dipelaspas jelas tapi yang jelas kita sendiri sebagai umat ya bisa bangun kok nggak bisa melaspas kita sendiri ya maunya ya kita pelaspas sendiri tapi ternyata juga nggak bisa sampai melaspas sampai yang melaspas itu parisata hidudharma kecamatan kandangan yaitu Pak Samadhi Oh berarti baru itu Pak Bungke melaspas ya sudah lama enggak maksudnya dari jarak dari pembangunan pura sampai melaspas itu berapa lama lebih ya mungkin ada 10 tahun lah lebih lebih puluhan tahun malanya anggap lah kira-kira ya mungkin 8 tahun sampai 10 tahun karena terus terang umat Hindu yang ada di sini kita bukan mengecilkan ya tapi memang kita punya dekat yang besar bagaimana kita umat Hindu yang ada di sini kita bisa tetap bertahan sampai sekarang itu memang ketekatan kita ya setenggara sampai sekarang nyatanya pura ini masih bapak berdiri kokoh dan setiap upacara biodalan ya yang jelas yang hadir di sini juga ya lumayan banyak ya lumayan dari umat dari daerah lain jadi sampai sampai sekarang umat apa pura Widya Blahma yang ada di desa Dusun Sarjo Desa Karang Tengah Kejamatan Kandangan Kabupaten Gediri Jawa Timur sampai hari ini kita waktu bicara sama kandangan TV belum pernah mendapat bantuan dari manapun ini sebuah hal dan apunnya untuk upacara-upacara ada memang tapi kalau bantuan dari mana itu berupa apa itu belum pernah kayaknya seingat saya belum belum ada jadi dari pemerintah daerah ataupun dari Bali misalkan belum belum jadi ini bisa dibilang 99% murni swadaya umat Sarjo ini lor jadi sebuah perjuangan yang cukup luar biasa memang bener ya Cuma kadang-kadang kita juga terima kasih sama kandangan TV terima kasihnya saya yang kandangan TV juga bersimpati ya terus terang ada bangunan ada bantuan itu sekedar bincang-bincang dengan Pak Buk yang sangat luar biasa perjuangan dari umat ini lor umat tiga gelintir ini yang mampu mewujudkan sebuah bentuk pura yang luar biasa dari keringat dan tenaga sendiri jadi tidak pernah merengek-rengek bantuan dari manapun tapi karena kondisi pura ini juga masih butuh renovasi ya lor terlihat dari wantilan ini yang kelihatannya sudah banyak yang jebol-jebol ini nah sepertinya ini juga membutuhkan dana cukup besar jadi tidak menutup kemungkinan bila melalui kandangan TV bila ada semeton atau sedulur yang ingin berpunia ke pura Widya Brahma ini sangat dipersilahkan mengingat warga Sarjo ini juga baru membebaskan lahan juga menirikan pelinggih juga untuk patir tangan yang tentu secara tenaga secara kekuatan sudah ngos-ngosan ini sudah bisa dibilang sudah ngopo ya dengaran ya hahaha sudah Gaspol lah pokoknya jadi untuk diketahui juga ini pura Sarjo ini juga mempunyai pelinggih patir tangan yang sampai hari ini juga belum dilaspas setelah didirikan berapa tanpa Bukmunan ya mungkin 4 tahun ya 4 tahun jalan ini sampai hari ini juga belum dilaspas karena memang keterbatasan sumber daya ya telur yang sudah mungkin ibarat gas itu sudah jadi melalui kandangan TV saya mengetuk donatur dan saudara-saudara semeton nanti saya cantumkan deskripsi untuk nomor rekening mungkin bisa langsung ke rekening Purawidya Brahma Pak Bukin nanti saya cantumkan jadi tidak hal yang luar biasa mungkin kalau sedulur bisa memberi sedikit bantuan ini akan meringankan sedikit meringankan ini bu tidak meminta ya lor artinya siapa yang berkenan gitu saja karena pantang lor bagi uang tiga gelintir ini untuk mengemis-ngemis dan ini atas dorongan kandangan TV Monggo mungkin ada kita tidak sendirian kita tidak kita punya saudara yang mungkin punya kelebihan bisa membantu ini saya dorong melalui channel ini semoga bisa diketahui oleh saudara dan sementon yang ada di luar ke diri ya lor dan untuk dicatat sekali lagi Purawidya Brahma Sayrejo ini hanya di impon oleh tiga kakak setelah membebaskan lahan mendirikan pelingkipat tertahan mendirikan purai ini 99% swadaya murni jadi bisa dibayangkan dengan kondisi ekonomi yang bisa dibilang kalangan menengah ke bawah Hai tapi beliau beliau disini sungguh luar biasa menunjukkan keseradaan dengan sebuah bukti yang sangat kuat dengan mewujudkan keseradaan itu tanpa pamrih tanpa apapun semuanya dipasrahkan wujud untuk melestarikan Hai ajaran-ajaran dari para leluhur ini semoga ke depan umat Syari Reja ini tetap diberikan kesehatan kesehatan rezeki yang melimpah juga kesehatan yang terpenuhi Oke terima kasih sahabat YouTube semua itu tadi sedikit bincang-bincang dengan beliau nya ini Pak Bukori kepala suku BAD yang tidak pernah diganti terima kasih Pak Buk Om swastiastu Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah menonton sampai sampai jumpa di konten selanjutnya